Jenazah belum tidak menghadap keblat, salah ketukar keblatnya. Otopsi, sebuah kejahatan tentunya ini ada catatannya loh ya, jangan asal. Suatu ketika ada seorang meninggal dunia, minta izin kepada kami untuk otopsi tidak kita izinkan. Hukum membongkar kuburan. Ini permasalahan di seputar kuburan. Diperkenankan membongkar kuburan jika terdapat salah satu dari kelima hal berikut ini. Selain dari ini gak usah dibongkar. Misalnya yang pertama apa? Jika jenazah belum dimandikan. Belum dimandikan tiba-tiba sudah dikubur. Gimana? Gak bisa disolati. Berarti belum disanakan. Atau jenazah belum tidak menghadap keblat, salah ketukar keblatnya. Kan ada orang dari kota ke kota kadang-kadang arahnya beda, gak tau pokoknya salah deh. Kalau begitu boleh dibongkar untuk dihadapkan ke keblat. Boleh dibongkar untuk dimandikan. Tapi itu ada catatan lain di saat jenazah belum berubah. Kuburan wajib dibongkar jika terdapat salah satu dari dua hal di atas. Dengan catatan tubuh jenazah belum berubah atau membusuk. Kalau membusuk gak perlu. Baru sadar hari ke-10. Yuk, keblatnya berubah. Salah. Ya sudah, hari ke-10 sudah rusak. Ya yang istighfar, yang menggubur istighfar. Yang meninggal dunia gimana? Di neraka? Oh enggak. Gak ada hubungannya, gak ada urusannya. Dia ngadep kemana saja tetap ahli surga-ahli surga. Itu kan kewajiban bagi yang hidup. Jika jenazah sudah membusuk atau dapat membawa penyakit, maka tidak dianjurkan bahkan haram untuk dibongkar. Karena akan mengganggu orang yang lain, yang ada di sekitarnya. Dan dikhawatirkan akan menjadi bahan gunjingan. Bau busuk ini. Karena biarpun ganteng kayak apapun, Anda-Anda yang selama ini ganteng, cantik, tiga hari sudah membengkak kita itu. Membengkak sudah, modelnya sudah tidak ada. Makanya gak usah sombong deh. Yang kedua adalah jenazah harus dibongkar. Jika jenazah membawa harta. Gak tahu, lupa kali iklan jamnya emasnya itu belum dilepas. Kemudian wajib dibongkar jika jenazah membawa harta. Seperti cincin emas, anting, dan lainnya. Dan ahli warisnya tidak rela jika tidak diambil. Tidak diambil. Tapi kalau ahli warisnya rela, sudah lah masa dibongkar-bongkar. Ya gak usah dibongkar. Makanya, kalau punya harta, pikirkan kehidupan kita setelah mati nanti. Jadi kalau biarpun orang membuat gedung megah, mobil mewah, gak dibawa kan. Sampai, anting ke bawah pun boleh diambil dibongkar. Sampai seandainya itu anda itu pakai gigi emas. Gigi emas. Itu kan ada nilainya. Tiga gram. Giginya tiga gram. Kemudian setelah dikubur, ada ahli waris yang baru datang gak terima. Enggak. Itu emas harus ditarik. Cabut. Bongkar, cabut gigi. Makanya rugi kalau kita gak senang berderma. Berbuat baik dengan harta kita. Bahwa gigi emas aja boleh dibongkar. Bukan harus ya. Kalimat boleh itu kadang-kadang jadi harus. Wah harus ya. Oh enggak lah. Kalau ahli warisnya rela, sudah biarkan. Ahli warisnya merilakan. Ya, seperti itu. Agar tapi jika ahli warisnya rela, maka tidak boleh dibongkar untuk menjaga kehormatan jenazah. Gak boleh dibongkar. Cuman ya keterlaluan banget ahli warisnya. Sampai gigi. Gigi mayat harus dicopot. Ini keterlaluan banget. Pelit-pelit amat itu. Hah? Jadi jika jenazah mengandung bayi yang masih hidup. Tahu cerita beneran. Oh Allah Allah. Tahu ya. Dokter sudah pesen. Tubuhnya sudah meninggal. Anaknya belum. Cuman karena panik, anaknya juga sudah mati. Sampai rumah dikubur. Dokter beringat. Loh kok dikubur? Nggak tahu. Allah Allah cari. Tahu ceritanya gimana? Nggak tahu deh. Masa ada mayat. Atau dibikiran sudah mati. Ya kan? Dikiran sudah mati. Kemudian yang yang ngubur jenazah itu nggak ngerti kalau itu hamil. Ya cepat berat gitu aja. Cuman dia kerasa waktu nata mayat itu gerak-gerak. Ceritanya waktu bangun. Di atas. Iya kok gerak-gerak. Loh perutnya ada loh dibongkar. Ada tanda-tanda. Contohnya boleh lah. Macam-macam contoh berhayal boleh lah. Namanya ada bayi. Ada bayinya. Karena apa? Menjaga yang hidup. Wajib bukan jika jenazah membawa apa? Bayi. Dika kuat bahwa jenazah mengandung bayi masih hidup. Yang dimengkini adalah karena untuk menjaga nyawa bayi. Yang keempat jika jenazah diperlukan untuk sebuah kepentingan medis, otopsi, dan sebagainya. Otopsi diperlukan ya. Otopsi sebuah kejahatan. Tentunya ini ada catatannya loh ya. Jangan asal. Suatu ketika ada seorang meninggal dunia minta izin kepada kami untuk otopsi. Tidak kita izinkan karena beberapa pertimbangan juga. Biarpun otopsi adalah boleh. Pertama untuk mengungkap kebenaran. Karena ada indikasi yang jelas pada jenazah sebagai usaha untuk mengungkap sebuah kejahatan misalnya. Pelaku kejahatan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan otopsi di mana? Di negara yang keadilan bisa ditegakkan. Bukan otopsi-otopsian nanti. Sebab kalau di negara yang adil misalnya negeri kita adil. Ya betul. Polisi Bihak kesehatan memang otopsi untuk mencari kejahatan. Tapi negara yang tidak adil bisa saja malah yang punya yang ahli warisnya dikenai duit karena biaya otopsi tak taunya kejahatannya juga tidak terungkap. Nah ini tidak perlu. Jadi kalau negaranya tampak dirasa adil dan kejahatan bisa diungkap maka lakukan otopsi. Kemudian atas izin keluarga jenazah. Ada sebagian tidak mengizinkan karena apa? Misalnya apa? Ya tidak mengizinkan karena mungkin hal kehormatan. Saya tidak ingin ayah saya didedel dirobek-robek. Kalau pun ada yang membunuh semoga Allah mengampuni. Ya suka-suka. Memang bekasnya dibunuh dia. Lehernya berdarah. Suatu ketika ada. Gimana? Saya saya minta pahala saja dari Allah. Nah ini ini luar biasa. Pangkat tinggi. Tidak usah pakai otopsi. Cuma kadang kepolisian kan pengen mengungkap kebenaran. Nah kalau memang betul ya izinkan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi. Intinya otopsi boleh dengan catatan tersebut. Baik ini adalah masalah bagaimana membongkar jenazah. terima kasih. 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 Terima kasih.